Hasil pertandingan Korea Selatan vs Ghana, Korsel beri kejutan. Namun sebelum kami bahas alangkah baiknya subscribe channel ini terlebih dahulu, jika sudah subscribe mari kita lanjut. Berlangsungkan di Education City Stadium, Arrayan, pada Senin tanggal 28 November tahun 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Laga Korea Selatan vs Ghana berjalan ketat. Korea Selatan banyak menekan, dan Ghana menunggu untuk melancarkan serangan balik. Sampai akhirnya, Ghana mendapat gol. Salisu bisa menjebol gawang Taeguk Warriors di menit ke-24, Mohamed Salisu memanfaatkan kemelut di depan gawang Korea Selatan untuk bikin gol lewat sepakan jarak dekat. Ghana sementara memimpin 1-0 atas Korea Selatan. Keunggulan Ghana kemudian bertambah di menit ke-34. Mohamed Kudus bisa menggandakan keunggulan Ghana, lewat sundulannya memanfaatkan asis Jordan Ayeu. Skor menjadi 2-0, kedudukan bertahan hingga jeda. Di babak kedua, Korea menyamakan skor di menit ke-58, Cho Gwesung bisa menanduk bola kiriman Lee Kang-in. Skor menjadi 1-2, 3 menit berselang, Cho Gwesung kembali menjat momok lini pertahanan Ghana. Lewat skema yang sama, Gwesung bisa menanduk bola kiriman rekannya menjadi gol kedua Korea Selatan. Skor menjadi 2-2, namun, Ghana bisa kembali memimpin atas Korea. Kudus mencetak gol keduanya di menit ke-69, dan skor menjadi 3-2 untuk Ghana. Kudus mencetak- rival keduanya dati oleh Korea Selatan. Kик kidahnya di menit ke-7, di kami lini pertahaky Pulau. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan ledakless keduanya dan znajduợi mereka... Kedua. Kekorak. Kekorak. Terima kasih telah menonton!